Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir bersama Menteri Luar Negeri Republik Kostarika, Manuel Antonio González Sanz, melakukan pengguntingan pitah menandai peresmian Kedutaan Besar Kostarika di Jakarta tanggal 5 September 2017. Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembukaan Kedutaan Besar Kostarika di Jakarta adalah saat yang tepat dalam membangun saling pengertian kedua negara. Dengan pendirian kedubes yang baru ini, kontak diplomasi antara ibu kota kedua negara akan semakin intens dalam memperkokoh hubungan dan kerjasama. Sebelumnya, dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri pada hari Minggu 3 September lalu, Menlu Kostarika menyatakan bahwa negaranya membuka kedutaan besarnya di Jakarta setelah 32 tahun terjalinnya hubungan diplomatik. Indonesia dan Kostarika telah menandatangani kerangka perjanjian kerjasama dengan beberapa sektor yang akan didalami. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Bidang yang kedua adalah energi terbarukan, dimana pada saat ini 99,5 persen dari suplai energi Kostarika datang dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Dan Indonesia memiliki banyak potensi untuk energi bersih semacam itu.